Saya menghimbau kepada semua yang mendapatkan amanat menjadi imam, imam sholat, tolong baca kunut nazilah. Ini musibah akan terus, saya tidak meramal ya, saya tidak meramal, saya tidak meramal, tapi musibah seperti ini ya mesti akan selesai berganti. Jadi, baca kunut nazilah, terserah penjenian yang bisa, yang hafal mana, tapi kalau mau yang dari riwayat yang saya sampaikan itu ya, nanti saya share. Saya yakin semua mahasantri sudah tahu itu, baca kunut nazilah minimal subuh, minimal subuh kalau bisa sholat jariah, mangrib, isya subuh. Tapi minimal subuh, jangan belas, kita punya kepedulian pada kehidupan ini, moga-moga itu doa kunut nazilah itu dahsyat, dahsyat sekali. Mohon keselamatan, mohon keamanan, mohon kesehatan, mohon bahkan kemenangan, dan banyak ya. Kalau memang perlu diartikan, nanti saya artikan jika cukup waktunya. Kemudian, zikir keselamatan itu. Pagi tiga kali, sore tiga kali pun. Setelah maghrib, setelah subuh itu. Kemudian, khasbunallah, wa ni'mal wakini, ma'al mawla, wa ni'mal nasir. Tiga kali, tiga kali. Pagi dan sore. Kemudian, la ilaha illa anta subhanaka innikuntumna zalimin. Tiga kali, tiga kali. Seperti yang sudah biasa itu. Kemudian, sarawat. Tiga kali. Kemudian, la haula wala kuwata illa billahil al-nazim. Tiga kali, pagi dan sore. Ya rahman, ya rahim, tiga kali. Ya kuih ya mati, tiga kali. Seperti yang biasa ini. Kapan kita membaca ini kalau tidak seperti ini? Penjalan, pasti hampir sulit dicari waktu untuk membaca. Bismillahirrahmanirrahim, ya durma asmi, syai'u fil adhi wa lafiz wa sallam alam. Kalau tidak dibiasakan seperti ini. Juga, la ilaha illa anta subhanaka innikuntumna zalimin. Moga-moga suatu ketika bisa kita terangkan lagi tentang khikmahnya, tentang maknanya, supaya lebih mantap penjeningan. Tapi prinsipnya saya menghimbau. Kepada semua yang mendapat amanah menjadi imam sholat, tolong di antara lima waktu itu ada kunuk nazilahnya. Kalau bisa, ya lima waktu mungkin, tapi biasanya berat. Yang paling mungkin adalah supuh lah. Kalau bisa ya maghrib, isya' dan supuh. Kunuk nazilah, kemudian setelah sholat maghrib dan setelah sholat supuh, membaca doa keselamatan itu. Yang dulu kita sebut doa covid itu loh. Doa keselamatan itu. Moga-moga Allah S.W.T. melindungi kita semuanya dari segala marah bahaya, bencana, dan kesulitan hidup. Dan moga-moga kita menjadi hamba-hamba yang selamat dunia dan akhirat. Amin. Ya Rabbul Amin. Allah S.W.T.